hiu morning selamat pagi rey baru bangun nampaknya hormat gerak duh ingusan sih pagi-pagi bro pagi bapak-bapak semua dan ibu-ibu saudara sebangsa dan setanah air selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya Oke hari ini saya akan membahas tentang ini belum pernah saya beli nih salah satu blendnya Orcas yang belum saya cobain yaitu Espresso Mapiole semua Arabica ada 30% Arabica Lintong Arabica Flores 35% 35% Arabica Malabar harusnya yang ada Malabar atau Ciwi Day honey Ciwi Day aroma manis lupa enak banget ada aroma tertentu yang menarik aroma-aroma manis ini saya beli berapa ya lupa nih coba deh cek di Tokopedia di workas untuk 200 gram sekitar 60 pokoknya sekitar 100 kilo itu dia 200 berapa ya sebentar saya cek dulu ya setelah saya cek di Tokopedia saya lupa soalnya harganya berapa harganya untuk 200 gram 57.000 masih oke banget kan 200 gram kalau 200 gram di Wow North Rider kayaknya harganya di atas diatas 70 ribuan lalu kalau di tanah merah juga harganya 250 gram itu di range harga 100 gram 1000 gr 1600 gram harga murah ini dari rosternya pada rasa kandunge tempat adalah Tahun Cochran Mellow Maria Lau kami ficou mel insgesamt dong dan Fruity selalu Frost yang belumomer detail di belakangnya oke kita lihat aja baca ya dari lintong flores malabar oke kayak gimana sih 3 blend disatuin dari 3 region berbeda dengan karakter yang berbeda arabica wangi lalu lintong itu karakternya strong dan kalau flores itu karakternya menurut saya lembut ya walaupun beberapa orang flores asem ya menurut saya masih enjoy untuk diminum oke kita buka bersama saya gak mau pakai tripod jadi kita akan menggunakan kamera standing aja kita buka bersama lalu kita akan melihat langlot di lewat kita lihat binnya nah ini nih bedanya kalau si workhouse setiap kali dibuka setiap kali dibuka setiap kali dibuka aromanya menyeruak ini workhouse wanginya enak super delicious ini workhouse berbeda dengan kalau beli di fry and roast yang sidikalang dan house blend nya dia dia punya house blend espresso blend lalu ada punya sidikalang punya aceh punya balikin tamani saya punya kemarin beberapa hari lalu bahas tentang sidikalang lalu nextnya saya akan bahas balikin tamani dan satu lagi satu lagi apa ya saya lupa satu lagi guyo blend nah tapi sebelum berdua itu dibuka saya akan membuka si map fiolo dulu dari workhouse ini color nya kita lihat roasting nya dia gak gelap light to medium medium sih tepatnya ini ditulis ya disini mungkin dicatatkan di tokopedia nya ditulis jadi roasting nya gak berbeda sama satu lagi dia punya roasting apa espresso blend yang kemarin saya tunjukin tuh balikin tamani sama sumatra itu polomero ya gak salah ya itu roasting nya gelap dan ternyata yang map fiolo ini roasting nya light medium lah warnanya oke saya apa mau dibandingin sebentar ya saya ambil ya ini si map fiolo lalu ini yang polomero nya ini saya tuang kesini supaya kita tahu perbedaannya perbandingan nya aduh mana sih kameranya fokus nya bro fokus fokus udah fokus belum nah inilah ini perbandingannya bisa dilihat ini lebih gelap ini lebih light lebih cerah ya dua roasting sama-sama house blend cuman bedanya ini triple blend yang ini dua blend aja dua blend lah dua jenis kopi kalau ini satu sumateranya arabica balinya yang robusta kalau ini tiga blend dan semuanya arabica kayaknya menurut kayaknya sih si wargas ini mau sedikit memberikan karakter unik dari masing-masing single origin ya sementara kalau ini kan memang spesialis untuk espresso yang nampol kita coba yang ini ini selalu ada stok kena menurut saya enak untuk dibikin apa aja dibikin kopi susu enak dibikin pahitan enak dibikin semua jenis brew enak ringan-ringan juga enak kita kesampikan dulu yang si wargas ini kita akan memproses mafiolo ya saya akan menggunakan metode ini aeropress metode aeropress lalu menggunakan berapa gram sebentar saya timbang dulu kita timbang saya akan menggunakan 18 gram 18 gram lalu saya akan bikin espresso dulu dari sini saya akan minum santai kayak apa 18 gram dikit lagi emang ini panduannya saya selalu 18 gram oke kebanyakan kurangin dikit 18 gram 18 gram kita akan bikin dengan kopi yang santai kita akan menggiling saya setting di 3,5 3,5 itu untuk manual lalu 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 hai oke gilingan untuk aeropress ini saya nggak akan bikin espresso jadi in between ya antara espresso dan nggak espresso sih tapi memang kaitan aja kalau espresso saya nanti kasih airnya dikit kalau ini kan tadi 18 gram saya kasih 150 ml ya tuang sudah dituang lalu kita bikin nol oke suhu masih sedikit panas 95 tunggu turun sedikit 95 saya tunggu sampai 92 derajat Celcius ya wanginya enak banget setelah semak setelah digiling wanginya semakin terasa ya oke suhu udah oke suhu udah mencapai titik yang sudah dibentukkan mari kita tuang 150 mililiter ya Aduk dulu aduk untuk memcampur bagian bawahnya Oke set Hai makasih sip lalu kita tuang lagi air ada yang story 150 pas seduf lebih dikit susah banget ya eh pas 150 lalu kita aduk lagi supaya lebih tercampur sempurna ya oke mari kita proses saya menggunakan ini aja cup ini lalu kita tutup tetep ya si paper filter ini akan selalu saya bawa kemana-mana tutup kita tekan bersama one two three walaupun airnya tetep banyak 150 tapi dia tetep pekat ya mapiole kita cicipin bersama ya kayak apa rasanya apakah saya lebih suka apakah saya lebih suka mapiole atau polomero dari workas cicipin dulu cicipin dulu hmm wangi wangi memang ada sedikit karakter asumnya asumnya hmm unik enak harusnya harusnya mungkin diganti siang malabar diganti ciwi day arum manis pasti karakter manisnya lebih dahsyat ini ini memang ada manis-manisnya ada sedikit fruity mukanya saya gak gitu dapet lembut enak ini kayaknya diminum pahitan enak banget ditemenin sama yang manis-manis kayak pisang goreng donat atau yang lain-lainnya tapi pertanyaannya kalau dibikin kopi susu gimana ya ini workhouse ini dibilang medium dark blend padahal sebenarnya kalau liat colornya gak dark banget dia lebih ke medium medium jadi sebenarnya dia harusnya medium medium rose aja ya dia gak workhouse harusnya ini medium rose ini gak usah dark soalnya kalau yang dark itu mestinya sedikit gelap jadi gak apa-apa sih sebenarnya ditulis medium rose aja supaya orang gak begitu sedikit tertipu ini medium kok kalau liat dari warnanya tapi gak tau ya kalau menurut saya lebih ke medium mungkin medium menuju menuju ya menuju dark rose soalnya kalau liat medium medium yang lainnya medium dark dark yang lainnya memang lebih gelap dari roastingannya workhouse ini tapi gak apa-apa kan setiap roster punya preferensi color dan roastingan kopi yang berbeda ya mungkin si workhouse ini medium darknya disitu bahkan coba deh kalau liat si north sider alirannya alirannya aliran light semua kalaupun kalau saya liat sekarang dia mulai ada yang medium kadang gak semua orang suka kopi asem ini kalau dibikin kopi susu gimana ya apakah akan enak gak tau saya gak belum kepikiran kayak gimana rasanya kalau dicampur susu karena nih karakter-karakter dari masing-masing originnya lumayan berasa dia kalau dibikin kopi susu kayaknya kayak raya rasanya ya gak kayak blend yang dark pada umumnya kayak si tuku kan levelnya sama kayak si ini kayak levelnya tuku tuh sama gelapnya kayak polomeronya workas jadi dia lebih gelap dari ini jadi untuk dibikin kopi susu tuh gurihnya keluar jadi karakter kopi bawaannya tipis-tipis kecuali yang cipete blend cipete blend itu dia pakai ciwi de aru manis tapi dibikin dark karakter manisnya ada tapi les asemnya asemnya tuh tipis banget tipis banget mungkin setengah dari lima jadi diminum tetap gak begitu mengganggu di lidah ya diminum jadi kopi susu kalau ini saya gak tahu nih apakah kalau dicampur kopi susu akan mempengaruhi rasanya nanti kita akan coba bersama ya setelah besok kali ya karena hari ini saya udah ngopi beberapa kali oke workas saya belum bisa rekomendasikan buat kopi susu kalau untuk diminum pahitan masih oke masih enak masih di level yang kaya raya rasanya berbeda dengan polomero lebih simple rasanya karena dibikin dari dua blend yaitu si robusta dan arabica dan dibikin dark jadi simple untuk dibikin kopi susu gurih banget nah kalau ini saya gak tahu nanti saya akan cobain menggunakan kopi susu ya ditunggu aja review workas menggunakan kopi susu apakah enak atau gak apakah memang cocoknya untuk dibinum pahitan aja atau kalau dibikin kopi susu rasanya lebih bagaimana gitu uniknya oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya ciao selamat menikmati Terima kasih.